Mungkin di Indonesia kita sering dengar ya, Hong Sam Dan, tapi banyak loh yang enggak tahu, soalnya banyak kan orang tahunya itu Hemohim. Nah, padahal ginseng ini adalah dari dulu itu kalau misalnya Korea, kalau Korea itu kan maksudnya sebelum ada Hemohim ya, kalau Korea itu apa? Biasanya yang terkenal adalah ginseng. Pasar ginseng di Korea itu gede banget, sampai katanya dari luar negeri itu di eksportnya itu banyak. Nah, memang sekarang lebih besar eksport untuk Hemohim. Nah, ginsengnya etomy, di etomy juga ada ginseng. Nah, kita kan mungkin ada yang ginseng mania, dia maunya minumnya ginseng. Nah, kita bisa menawarkan ginsengnya etomy ini. Apa sih perbedaannya dengan ginseng-ginseng yang lain? Nah, ginseng etomy ini dia sampai mendapatkan hak patent itu sampai dua loh. Ini hak patentnya terhadap teknologinya ini, gitu loh. Terhadap teknologinya, teknologinya itu seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat, itu kan ada tank-tank begini kan. Kalau apa namanya, ginseng itu, kita punya ginseng itu gimana? Kita punya ginseng itu kan bentuknya butir-butiran gitu ya, butir-butiran. Butir-butirannya itu, itu pembuatannya itu sangat spesial. Jadi, di dunia ini cuma ada di etomy aja. Cuma ada di etomy, gitu loh. Nah, jadi ginsengnya itu gimana kok bisa dibuat bulut-bulut gitu kan? Biasanya kalau kita mikir kalau buat bulut-bulut itu kan apa namanya harus dicampur kayak tepung atau apa gitu kan. Nah, ini nggak 100% ginseng tanpa campuran bahan lainnya. Jadi, di dalam tank ini dimasukin ginsengnya sekitar 200 kiloan. 200 kilo, nah dia itu apa? Dihancurkan, dimasukkan ke sini ginsengnya, terus diputer dengan udara hangat. Di dalam situ diputer, terus kayak berputar-putar-putar. Nanti lama-lama dia akan membentuk, selama 36 jam, itu dia akan membentuk butiran-butiran kecil gitu. Gitu loh, butiran-butiran kecil. Nah, dulunya butiran kecilnya itu adalah 1,2 sampai 1,7 milimeter. Nah, tapi pengen meminta dikecilkan lagi gitu. Jadi, sekarang ukurannya adalah 0,8 sampai 1 milimeter. Nah, kenapa dibuat kecil butiran-butiran gitu kan? Kalau kita lihat ya, ginseng itu pasti akar ya, kayak akar tumbuhan. Ya kan? Nah, semacam akar-akar begini, biasanya tembok selnya itu keras. Gitu loh, tembok selnya. Jadi, susah untuk menyerapi itu susah. Gitu loh. Nah, tapi kalau dibikin, biasanya kan diolah itu, biasanya ginsengnya itu dicampur dengan bahan-bahan lain. Nah, kalau misalnya 100% ginseng, supaya penyerapan dalam tubuh kita itu supaya lebih gampang, itu bagaimana, nah, dia sampai melakukan research dan menemukan cara ini. Nah, jadi dari bahan ginsengnya itu, kelembapan. Jadi, ginseng kan, ginseng itu kan maksudnya hongsam itu dia ada, pasti ada kandungan airnya. Nah, kelembapannya itu bisa dihilangkan sampai airnya itu di bawah 7%. Jadi, benar-benar sedikit gitu. Biasanya di tempat lain, walaupun dikeringkan, sampai dikeringkan gimana pun juga, setidaknya airnya atau kelembapannya itu paling rendah itu sampai 30-40% itu udah paling rendah. Tapi di etomi, itu kita benar-benar bisa sampai hilang airnya di bawah 7%. Jadi, konten padatnya adalah 93%. Benar-benar pekat gitu loh, benar-benar kalau kita makan itu ginsengnya itu berasa benar-benar pahit gitu ya, benar-benar berasa banget gitu loh. Nah, di ginsengnya ini, kita hanya menggunakan 100% ginseng, yaitu kalau dia pun tirannya kecil-kecil gitu. Nah, di dalam sini itu 97% ginseng, ginseng yang tadi buletan, terus di luarnya dikasih ginseng bubuk itu 3%. Terus kemudian etomi menggunakan ginseng 4 tahun ya. Kenapa menggunakan ginseng 4 tahun? Karena menurut penelitian, itu ternyata antara 4 tahun dan 6 tahun itu saponinnya itu nggak beda jauh gitu loh. Jadi, kalau kita lihat ini kan misalnya yang 4 tahun, saponinnya 4 tahun sama yang 6 tahun malah lebih tinggian 4 tahun gitu. Jadi, kalau misalnya ternyata katanya tumbuhan ginseng itu, dia 4 tahun itu maksudnya dia udah mencapai paling tinggi gitu loh. Kemudian, nanti dia akan menurun, berturun, berturun. Jadi, kayak misalnya apa ya, kalau kita manusia itu puncak-puncaknya umurnya misalnya 50 atau 40-50 gitu, puncak terus habis itu dia akan menurun gitu kan, menurun gitu loh. Nah, jadi paling bagus adalah ginseng 4 tahun. Jadi, jangan dianggap, oh saya maunya yang 6 tahun, lebih lama lebih bagus gitu. Sebenarnya enggak. Jadi, untuk saponinnya yang paling bagus itu adalah 4 tahun gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang ginseng 6 tahun yang malah nggak bagus itu karena apa? Kan ginseng itu ditanam perkebunan ya, kita kan tanam sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya 6 tahun maka apa? Kita kan harus kasih obat resisidanya lebih banyak. Nah, jadi dia mengandung obat resisida itu lebih banyak daripada yang 4 tahun gitu kan. Karena dia 2 tahun tetap harus ditanam terus habis itu. Karena kalau nggak dikasih obat gitu kan nanti dia akan apa? Dimakanin apa? Kayak serangga-serangga gitu kan. Nah, jadi lebih bagus, paling bagus adalah menggunakan ginseng 4 tahun. Nah, jadi jangan beranggapan 6 tahun lebih bagus, semakin lama semakin bagus itu enggak. Nah, jadi kalau kita lihat ginseng putih itu dia punya saponin itu cuma 25 jenis dan kalau di ginseng merah saponinnya lebih banyak. Nah, apa bedanya ginseng putih dan ginseng merah? Jadi, ginseng itu mulainya dari putih, warna putih. Nah, terus habis itu ginseng putih ini dia karena misalnya banyak mengandung air itu namanya susam. Nah, susam itu nanti diolah kulitnya dikelupas dan dikeringkan itu namanya back sum gitu loh. Nah, gongsam ini apa? Gongsam ini adalah ginseng putih ini kulitnya nggak dikelupas, kulitnya tetap ada. Terus dia dikukus, dikeringkan, dikukus, dikeringkan berulang kali sehingga warnanya itu berubah menjadi warna merah gitu loh. Dan dalam proses ini sehingga meningkatkan kandungan saponin dari ginseng tersebut gitu loh. Ini adalah ginseng merah. Nah, jadi hongsam ginseng merah itu dia saponin, saponin yang di dalam ginseng itu dibilang namanya apa? Ginsenosite. Makanya kan kita bilangnya ginseng gitu kan. Karena dia punya saponinnya itu namanya ginsenosite. Ginsenosite ini gabungan dari RG1, RB1, dan RG3. Nah, RG1 itu apa? Untuk kekebalan tubuh, daya ingat, anti lelah, anti oksidan. Nah, RB1 ini kestabilan mental dan fisik, daya ingat, dan RG3 ini menghambat peradangan, menghambat metasitas kanker. Jadi, ini kandungan dari ginsenosite ini. Nah, ginsenosite itu katanya menurut data dari pengakuan. Pengakuan dari Departemen Kesehatan di Korea itu 3 mg aja itu udah cukup gitu. Udah diakui, oh ini adalah ginseng. Udah diakui sebagai ginseng. Tapi, di etomi itu kandungannya sampai 20 mg. Jauh lebih tinggi ya. Nah, jadi etomi punya hongsam dan ginseng itu teknologinya tadi yang dipatenkan. Dan dia menggunakan 100% ginseng dan ginsenosite-nya 20 mg. Nah, kegunaan dari hongsam ini apa sih? Kegunaan hongsam itu yang diakui dari Departemen Kesehatan itu ada, sebenarnya ada lima ya. Ada lima yang diakui, yaitu pertama meningkatkan imunitas. Kedua, pemulihan untuk kelelahan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya ingat, dan anti oksidan. Itu yang diakui. Tapi, fungsi dari si ginseng merah ini lebih dari itu. Misalnya, bagus untuk diabetes, bagus juga untuk menopaus, bagus juga untuk stamina pria. Terus, bagus juga untuk memperkuaci seperti meringankan gejala tenggorokan karena gangguan tubuh dan panas dalam. Juga bagus untuk limpa dan paru-paru. Jadi, banyak banget kegunaan dari hongsamdan ini. Nah, hongsamdan ini, itu dia bentuknya kan kecil-kecil gini ya. Butirannya itu bisa diseduh dengan air panas, jadi kayak teh, terus habis itu, atau bisa dimasak misalnya dengan hemohim dan hongsamdan untuk menjadi tim ayam. Nah, misalnya kayak anak-anak gitu juga bagus untuk makan kesehatan, itu juga bisa. Atau misalnya badannya lagi nggak sehat atau apa. Kalau orang habis melahirkan, kenapa dikasih ini, itu kan untuk capo ya. Itu juga bagus. Nah, kalau kita bandingkan dengan ginseng-ginseng yang lain, ini juga bukan ginsengnya, bukan 100% yang kayak etomi ya. Nah, yang terkenal itu yang suka dicari orang itu yang mana sih? Yang warna merah ini kan, yang warna merah, merek yang warna merah ini loh. Nah, dia ini, bentuknya ini adalah kayak cairan, tapi udah dicampur, udah dicampur-campur gitu dengan yang bahan-bahan lainnya, bukan 100% ginseng. Nah, itu harganya itu sekitar 2 jutaan, 1 botol. Jadi, ini untuk apa namanya, untuk 2 bulan. 2 bulan, jadi 1 bulannya sekitar 1 jutaan. Nah, terus habis itu ini juga sekitar 2 jutaan juga nih, 2 jutaan. Nah, terus habis itu ini untuk 1 bulan, 1 bulan ini hampir-hampir sama ya, 1 jutaan. Untuk 1 bulan, 1 jutaan. Nah, etomi berapa? Nah, jauh lebih murah, ya kan? Nah, terus ginseng no site-nya yang kita lihat, ginseng no site-nya yang penting. Di dalam sini cuma 5,5 miligram, 6 miligram, 11,6 miligram, 11,6 miligram, dan etomi 20 miligram. Paling tinggi ginseng no site-nya etomi, paling murah produknya etomi. Nah, jadi kalau kita misalnya sebagai konsumen yang pintar, kita memilihnya yang mana? Gitu kan? Nah, jadi Anda bisa dengan pede, yakin untuk menawarkan ginseng ini, hongsam ini ke konsumen-konsumen Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.